Dandi Maulana, Bek Tengah Persebaya Surabaya resmi berpamitan dari tim Persebaya di Stadion Gelora Delta pada Senin Sore. Pemain muda ini akan membela Persija Jakarta pada Liga 1 Indonesia putaran ke-2. Di tim Persija Jakarta, Dandi akan menjadi poros halang yang memperkuat pertahanan tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut. Persija Jakarta diketahui memiliki sederet pemain yang berposisi sebagai Bek Tengah. Akan tetapi dua di antaranya yakni Maman Abdurrahman dan Otavio Dutra, saat ini berada di usia yang tak muda lagi. Selama membela Persebaya Bek Tengah berusia 24 tahun tersebut, baru tampil sebanyak 283 menit di Liga 1 musim ini. Semua ya pengen kita selesai sampai habis berjuang sama-sama, tapi ya semua sudah diatur sama Tuhan juga, kita harus profesional juga apa yang terjadi di depan. Dandi sendiri pindah ke Persija bagaimana? Ya Alhamdulillah antusias juga, ya sama seperti Persebaya juga, tetap harus profesional sih, mau dimanapun saya berada. Kepergian Dandi Maulana di amini oleh pelatih Aji Santoso. Menurut pelari asal Malang ini, kepindahan Dandi Maulana merupakan hal yang wajar terjadi di sepak bola profesional. Keluarnya Dandi, apa ada rencana untuk mencari menambal pengganti yang lain? Eh, kayaknya enggak, karena saya berpikirnya mungkin kita punya ada tiga yang memiliki posisi stopper, ada Leo, ada Riswan, ada di si Ridho kan nanti kegiatan Tinos gak ada lagi dia kan. Untuk sampai akhir musim gak ada, jadi dia enggak ada. Dan ini ada, kita ada pemain yang bisa catur, bisa stopper. Brown juga kita bisa memiliki dua posisi, bisa stopper, bisa ke kanan. Jadi, untuk mencari stopper lagi kayaknya enggak. Persebaya Surabaya kini tengah mempersiapkan diri untuk melakoni Liga Putaran Kedua yang akan digelar pada 14 Januari nanti. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur